Indonesia Mereka! Indonesia Mereka! Mari kita inginkan satu karyawan di negeri ini! Bayangkan ketika Pak Harto kan saya menulis pidato, speechwriter-nya presiden. Hampir-hampir Pak Harto itu nggak pernah baca pidato yang akan dibacakan itu. Beliau, pokoknya begitu naik mimbar, dikasih pidatonya dia baca aja. Jadi dibaca sebelum ya? Enggak, jarang sekali. Kecuali yang dibaca itu pidato Kenegaraan 17 Agustus. Kalau pidato yang biasa-biasa, misalnya Maulit Nabi, Pembukaan, MTQ, macam-macam, baca juga nggak. Ketika menuliskan pidato terakhir untuk Pak Harto, ketika lengsar, itu bukan salah satu yang tersulit atau mungkin ada yang... Tertulis. Pidato pengunduran dirinya itu kan. Dan itu saya nulisnya sangat hati-hati. Karena itu kan bukan urusan sederhananya. Presiden 32 tahun pemerintah tiba-tiba menyatakan berhenti. Dan itu, tekstnya itu setelah dibacakan itu saya pegang dan disimpan di Arsip Nasional. Ada tangan-tangan Pak Harto dan ada tulisan tangan Pak Harto pada bagian akhir. yang pada waktu itu saya tidak mau tulis, tapi Pak Harto mungkin dia agak kesel sama saya. Dia bilang, Ril, kamu tulis di situ kabinet saya nyatakan dimensuner. Saya bilang, nggak Pak, kabinet nggak dimensuner. Kabinet tetap ada karena Bapak berhenti kan wakil presiden menjadi presiden. Jadi kabinetnya tetap sama di bawah presiden yang baru. Nanti kalau saya tidak tulis, Habibie nanti susah merubah kabinet. Ya Pak Harto bilang, tapi kalau sudah dilantik sebagai presiden, dia bisa saja merubah kabinet. Jadi karena Pak Harto agak tergesa-gesa kan pagi itu, saya juga harus ke istana. Pak Harto pun siap-siap mau berangkat ke istana kan. Pak Harto bilang, kalau begitu saya tulis sendiri. Jadi waktu itu dengan pegang pulpen, Pak Harto ambil pulpen itu, dia tulis tangan. Dengan ini saya nyatakan kabinet dimensuner. Terus beliau saya lihat agak merenung, lalu nulis tangan sendiri. Saya menyampaikan permohonan maaf, katanya, kepada seluruh rakyat Indonesia. Kalau seandainya selama 30 tahun saya memegang tampuk kekuasaan, saya melakukan kesalahan-kesalahan. Itu dibacaran. Itu bukan saya yang nulis, Pak Harto sendiri yang nulis. Semuanya, suatu hari Pak Amin Raisen sempat mengatakan bahwa, apa namanya, Pak Harto harus minta maaf. Waktu itu Pak Harto masih hidup. Saya bilang, Pak Harto sudah minta maaf. Minta maaf-maaf lagi Pak Amin. Sampai saya ambil teksnya, ini bukan saya yang nulis, Pak Harto sendiri yang nulis. Pak Harto itu sudah menyampaikan permohonan maaf. Tinggal kitalah mau maafkan beliau atau tidak. Ya, itu urusan lain lah. Dan di zaman saya juga, akhirnya ketika saya jadi Manchester Snek, saya menemui Pak Harto, pada waktu itu beliau sedang sakit di rumah sakit Pertamina. Jadi, sudah banyak sekali dikabal-kabal di sini, saya dibantu sama Mbak Mami pada waktu itu. Dia bilang, Bang, Bapak mau ngomong. Saya dekat dengan telinga saya ke kepala Pak Harto, dia bilang, ini kan sudah sering ganti-ganti Presiden. Saya ini kan sudah mau mati. Tapi status saya itu kok masih tersangkat terus? Apa kamu bisa bantu saya? Supaya persoalan ini selesai. Baik, Pak. Itu dari situ saya langsung ke istana, saya melapor ke Pak Harto, bilang, Pak Harto ini kalau keadaan sakit. Dan tadi saya tanya tim penguji kesehatan, mengatakan bahwa tim dokter kepresidenan, situasi kesehatan Pak Harto ini memburu. Soalnya gini Pak Harto, saya bilang, ini tanggung jawab kita loh. Bapak kan Presiden saya Manchester Snek. Kalau malam ini Pak Harto meninggal. Status beliau itu masih tersangka, terdakwa di pengadilan. Terus besok kita mau makam dengan beliau itu, gimana caranya? Ya makam kan masih pakai upacara kenegeraan. Presiden jadi irup. Terus Bapak jadi irup. Tapi orangnya terdakwa. Aduh, gimana nih Pak Yusul? Itu yang terjadi. Sampai saya waktu itu memanggil Pak Abdul Rahman Saleh, Jaksa Agung. Saya bilang ini, Pak Abdul Rahman Saleh, udah ini urusan Pak Harto ini kita selesaikan aja. Udah bertahun-tahun mau diadili, kan Pak Harto nggak bisa diadili. Kalau malam ini beliau meninggal, kita semua yang repot. Jadi Jaksa Agung keluarkan aja itu, apa nanya, penghentian penuntutan. Abdul Rahman Saleh kan orangnya agak ngeyel kan, gitu begini-begini. Saya bilang, udah kalau gitu tanggung jawab, nanti saya ngumumkan ke masyarakat. Biar ini saya kenapa yang ambil alih. Nah, hanya selesai. Pak Harto itu kemudian nyatakan, kasusnya itu ditutup. Tidak bisa diadili. Walaupun yang didakwa itu kan, bukan Pak Harto memerintah selama 30 tahun. Yang didakwa itu hanya Yayasan Super Semar, Yayasan Dakap, segala macam. Yang bikin dakwaan, Marzuki Darusman. Jaksa Agung pada waktu, zamannya Gusdur. Begitu. Jadi seperti itu keadaannya. Nah, tapi beberapa tahun kemudian, saya sama Pak Amin Rais dibancarai sama salah satu stasiun TV. Waktu itu peringatan mungkin berapa ya? Mungkin 18 tahun reformasi. Jadi, Pak Amin bilang, ya waktu itu saya terlibat, ini Pak Syusril juga terlibat menangani Pak Harto berhenti. Ya, tapi saya pikir-pikir sekarang, Pak Harto itu bagaimanapun kita harus hormat pada beliau, kata Pak Amin. Dibandingkan dengan Saddam Hussein. Dibandingkan Muammar Gaddafi. Dibandingkan dengan Husni Mubarak. Atau Hafiz Al-Assad di Syria. Dia bilang, Pak Harto lebih baik. Ya itulah saya bilang. Kan malam itu, tanggal 20 Oktober, Pak Amin masih ngotot mau. Demo-demo di standar kan, saya sama Pak Prabowo meyakinkan Pak Amin. Janganlah Pak Amin. Pak Harto ini udah, kita jaga nih, jangan sampai selek otaknya terus marah. Saya bilang, Pak Amin mau kerahkan masa puluhan ribu ke depan di sana. Terus Pak Harto tiba-tiba terganggu otaknya. Dia panggil Panglima TNDI, suhu tembakin semua. Mau ngapain coba? Dikerjain sama TNDI. Pemerintah Panglima TNDI tertinggi, mau ngapain? Itu tian anmin, Pak Amin. Terjadi seperti di Tiongkok. Pak Amin kemudian mundur, nggak jadi. Itu Prabowo sama saya, meyakinkan dia tuh, malam tanggal 20 Mei itu. Dia bilang, urusan Pak Harto berhenti tuh, urusan saya lah. Nanti kita yang urus lah, Pak Amin jangan dipaksa-paksa, Pak Harto tuh udah mau berhenti. Tapi kalau dipaksa-paksa kan, bisa lain ceritanya. Tapi akhirnya Pak Amin mengakui.